hai 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 semuanya welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini mami mau share video kegiatan harian lagi nih mam ini mami lagi beres-beresin cucian piring yang semalam ya jadi udah kering jadi lagi mami rapi-rapiin ke tempatnya oh iya mom semoga gimana nih kabarnya semoga sehat selalu ya buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan cepat pulih tetap semangat ya mam mam juga mau ucapin baik terima kasih buat temen-temen yang udah klik video ini semoga kalian suka sama videonya ya dan semoga videonya memotivasi dan inspirasi buat yang belum subscribe please banget buat subscribe like dan komennya juga biar mami bisa makin semangat buat upload video berikutnya nah ini tadi mami ambis ambil beras terus ini mau mami masak nasi ya jadi dicuci dulu ini mami cuci berasnya itu tiga kali tapi nggak ke record semua ini langsung aja kita masak nasinya jadi sengaja masak nasi dulu karena takut lupa ya nanti kalau udah ngerjain yang lain terus tiba-tiba lapar eh nasinya belum masak poinnya mom semua suka lupa juga nggak sih masak nasi kalau udah terlanjur ngerjain kerjaan yang lain nah ini mami hari ini belum belanja mingguan ya jadi semalam itu mami ada beli di kios unggas gitu beli ayam satu ekor sama ini ada nugget terus ada sosis jadi itu lagi promo ya nugget sama sosis ini jadi Rp20.000 eh salah Rp40.000 terus sama ini mami beli ayam ini nggak mami langsung bersihin semalam karena pas mami pulang itu mati lampu jadi udah masukin dalam kulkas aja nah itu mami terdifrizer jadinya dia beku gitu ya ini lanjut mami mau cuci piring dulu karena mau ngerendam si ayamnya tuh jadi nanti ayamnya karena beku biar cepet mami mau rendam sama air panas aja ini cucian piringnya nggak terlalu banyak cuma gelas aja dua gelas gitu nah ini mami mau masak airnya untuk ngerendam si ayamnya nanti ya jadi hari ini tuh sebenernya bingung banget mau masak apa tapi karena cuma berdua aja masih bocil di rumah jadi mami mau goreng nugget aja sambil nunggu nanti sore mungkin makannya itu ayam goreng aja ya ayam ungkep gitu yang simple yang gampang nah ini lanjut mami angkatin pakaian dulu yang mami jemur di belakang ini mohon maaf banget kalau tempat jemur sama tempat cuci bajunya itu kurang enak dipandang yang masih berantakan banget jadi emang itu belum sempet di apa-apain ya makanya berantakan banget nah ini mami lanjut mau cuci baju itu udah ambil pakaian kotornya itu enggak terlalu banyak sih ini mau mami masukin ke mesin cucinya Oh ya itu juga ada spray belum mami cuci jadi mau nunggu sekalian nanti sama spraynya si bocil yang di kasur kecil gitu ya jadi sekalian dicucinya nah ini mami pakai sabunnya tiga tutup botol gitu aja terus seperti biasa mami itu sebelum masukin bajunya pasti mami putar dulu mesin cucinya biar dia keluar busa gitu ya mam nah ini langsung mami masukin aja tapi enggak semua baju mami masukin dalam mesin cuci kayak baju kerjanya pak suami atau celana-celana panjangnya gitu nggak mau masukin ya kalau yang hitam-hitam tapi kalau jeans kayak gini itu mami masukin karena berat banget kalau dicuci pakai tangan nah ini lanjut jadi itu air yang mami masang tadi udah mateng ya jadi sekarang mami mau rendem si ayamnya nih itu mami keluarin dulu ayamnya mami taruh di wadah kayak gitu dibaskom gitu ya mam nah ini mami sirom air panas biar dia cepet empuknya jadi bisa cepet dicuci nanti dibersihin nah ini sambil ngerendem ayam si bocil minta kentang goreng jadinya ini mami gorengin kentang dulu jadi ini itu kentang yang mami beli pas belanja bulanan kemarin ya temen-temen gimana nih udah nonton vlog belanja bulanannya belum nih kalau belum boleh di Scroll ke bawah ya itu si bocil lagi hai hai ke kamera hehehe ini dia jadi kentangnya udah habis itu tadi mami semuain aja biar si bocil juga kenyang ya terus ini pas mami mau buat sambal eh di kulkas juga masih ada stok sambal akhirnya nggak jadi mami buat sambal karena mau abisin ini dulu aja yang ada di kulkas itu sebenarnya tinggal sedikit lagi sih tapi lumayan banget sayang aja nanti kalau kebuang akhirnya itu karena sambalnya tuh beku akhirnya mami masukin dalam rice cooker ya jadi itu tuh nasinya udah mateng tapi memang belum mami cabut colokannya ya udah mami masukin aja sih sambalnya terus ini kentangnya udah mateng lanjut mami angkat terus habis ini mami mau goreng nuggetnya sama tadi di kulkas itu ada tahu goreng gitu ya dari mamanya mami jadi semalem mami habis dari rumah mama gitu dan dibungkusin tahu goreng cuman tahunya kayaknya udah dimakan pas suami semalem dan itu sisa dua potong aja tahunya ya lumayan buat nambah-nambah lauk siang ini buat kita makan ini mami udah lanjut goreng nugget jadi semalem itu pas di kios unggas tapi mami bukan ambil nugget yang yang ini ya mami ambil yang stick gitu bentuknya bukan yang koin kayak gini tapi pas udah dikasih mami lihat loh ini lagi ada promo ternyata terus kata kasirnya iya promo tapi yang bentuknya koin ya udah deh akhirnya mami minta tuker aja karena lumayan memang kalau mami nggak ambil yang koin ini itu selisihnya sekitar 5000 atau 7 ribuan gitu jadi cuman karena beda bentuk ya udah akhirnya mami tuker juga hehehe gitu ya dasar mama tuh nggak mau rugi kalau ada yang promo pasti ambil yang promo nah itu kentang gorengnya mami pakein garam biar ada rasa asin-asinnya gitu karena kentang goreng itu nggak ada rasanya ya mam terus si bocil tuh nggak suka kalau dipakein bumbu yang kentang goreng itu yang rasa jagung bakar rasa keju dia tuh kurang suka dia lebih suka yang kayak gitu dipakein garam terus nanti dia makannya cocol pakai mayonaise nah ini lanjut mami mau goreng tahu yang dari rumah mama semalam itu masih ada dua lagi dan jumbo-jumbo gitu ya tahunnya nah ini udah banteng semuanya ada kentang goreng nugget sama tahunya tadi ini mami panggil si bocil mami ajak buat makan jadi kita makannya siang ini simpel aja cuma nugget terus tahu goreng sama kentang goreng gitu ya mam sama sambal nggak ketinggalan ini si bocil mami ambilin dulu nasinya tadinya dia bilang nih nggak mau pake nasi karena udah ada kentang ya cuman dasar ya emak-emak tuh nggak tega kalau ngeliat anaknya nggak makan nasi makanya tetep di suruh makan nasi padahal ada kentang hehehe nah ini nih lauk mami mami makan pake nugget terus supaya tahu sama pake sambal ini sambalnya tuh enak banget ini sambal ayam goreng gitu ya ini pedes terus nasinya juga masih panas makanya mami agak gimana gitu pas pegang nasinya hehehe Oke deh ini kita makan dulu ya Oke deh sampai sini dulu videonya makasih banget buat teman-teman yang udah ikutin videonya sampai habis mohon maaf apabila salah satu kata dalam video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya bye 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 selamat menikmati